Halo teman-temanku, saya kembali lagi di Fari Ahmad TV Kali ini aku akan memberitahu perbedaan iPhone dengan Android Apa saja yaitu, ayo tinggalkan like, komen, dan subscribe, like, dislike-nya Oke, kita lanjut dengan intro dulu Yang pertama, aplikasi yang MB-nya terlalu besar Kalian merasa gak sih, aplikasi yang kalian mau butuhkan atau mau download MB-nya terlalu besar Kota kalian cuma dikit, ya ampun, aku tidak bisa mendownloadnya Karena kotaku bentar lagi habis Nah, Apple selalu mengeluarkan MB yang besar, jadi wajar ya Tapi kalau di Android, berbeda lagi guys Misalnya aplikasi Facebook Nih, perbedaan iPhone dengan Android Aksesal mengeluarkan MB yang sangat besar Dan, kalau kotak-kotability-nya untuk iOS yang lebih tinggi dibandingkan iPhone 6 atau iOS 6 sampai 9, tiada Sementara Android lebih mudah dan gampang Dan bisa pakai Play Store yang telah sediakan Tapi MB-nya agak lebih kurang daripada App Store Nah, App Store lebih besar dan ini bisa kalian download ke versi lama Pakai internet, setelahkan iPhone harus pakai aplikasi dan tambah aplikasi lagi Kedua, App Store mempunyai aplikasi yang MB-nya lebih kecil dibandingkan yang lain Atau disebut Raja MB Kecil Yaitu aplikasi sebuah game bernama Mekorama Mekorama adalah Raja MB yang paling kecil di semua aplikasi App Store Dan MB-nya juga gila lebih kecil juga di Play Store Dibandingkan Apple Di Play Store lebih banyak MB yang kecil dibandingkan App Store Sensitive-assistive iPhone itu tidak berguna loh Yaitu di Accessibility dan Accessibility itu tidak berguna Kenapa saya bilang tidak berguna sekali Maaf ya ini kalau ini video Karena ini malam sekali dan saya juga takut Dan hari ini tanggal 26 April ya Accessibility itu tidak berguna Yang pertama, kalian bisa disukkan HP kalian lewat sini Digeser jadi merah Yang kedua, di pusat kontrol Kalian tidak perlu pencet ini Tinggal ke atasnya aja begini Terus, untuk perangkat Kunci layar tinggal pencet ini Terus kalau balik layar tinggal begini Kalau misalnya dikunci Ya mungkin bolehlah pakai ini Tapi kalau misalnya dikunci buat apa Baguna juga Dan Volume naik dan volume turun buat apa Coba, disini sudah ada Kecuali lagi rusak Baru betul Boleh pakai gerakan Gerakan, jebretan layar Jebretan layar cuma gampang guys Cuma pencet ini sama ini Kayak HP Samsung Pencet ini sama ini doang Apa ya Ini kan tidak guna Ini kan bisa disukkan lewat sini Nah Terus Digoyang-goyangin ini Kita juga bisa goyang-goyangin sendiri Kalau multi tugas tinggal pencet ini dua kali Muncul Terus Kalau mau Kalau pencet utang utama Pencet ini Terus kalau mau ke siri Tinggal tahan ini sama seperti ini Sama saja Dan Si siri juga sama seperti ini Dan tidak ada bedanya dengan pencet ini Dan di pencet usus juga Gak guna Kenapa kita bisa cepit sendiri Tinggal ketuk dua Tinggal ketuk dua aja sendiri Tepung usaha pemberitahuan kayak gitu Nah jadi Tensis TV itu tidak berguna Sekarang aku mau mati dulu Terusnya juga gak bakal pakai Kan Bener kan Itu tidak berguna Oke Siri sebenarnya Juga tidak berguna Kalau Di versi lama Kalau di versi baru Kayaknya sekarang sudah berguna banget ya Itu aja ya Bye Selamat tinggal Bye Bye selamat menikmati